Hai jumpa lagi pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Adobe Illustrator ya memberikan garis bantu pada desain nih saya udah punya resen yang berjadi ya untuk buat marketplace gitu kopedia jadi ini namanya guideline garis bantu ya rata kiri apa rata kanan jadi ini pedoman supaya gambarnya nanti nggak dipotong jadi teman bisa lihat sendiri itu dibanar di kopedia contohnya nanti di sini ada dari website itu ada lingkar sini jadi kalau misalnya ini desainnya sampai ke sini itu bakalan logo ini bakal terpotong jadi kita harus buat itu jarak itu pasinya biar save area gitu biar aman biar enggak ada enggak terpotong pinggirannya jadi ini namanya gue lain ya Bagaimana cara membuatnya Oke sama saya coba buat objek baru ya niat baru saya tambahin dulu ini gosong ya kopi in Oke ini kan belum ada oh save areanya gimana cara membuat save areanya pertama kita harus membuat dari sini dulu nih ada namanya tool rectangle tool atau teman juga bisa langsung pencet di keyboard mdxadikin langsung biar tarik kira-kira kita butuh save areanya berapa pixel ya contohnya segini doang Oke kita taruh tinggal lagi center bentar atas atau ke bawah sekarang untuk sekarang jangan lupa kita balikin warna dulu ke outland nya ini kan box kebalikin di sini nih toolnya sweet fill ya swap fill instruksif atau tekan tombol shift-x tekan tombol shift-x Oke ini sudah berupa guys lainnya nih kelihatan gak selama putih kelihatan seganti warna merah nih cuma ini bukan ini bisa-bisa di masih ini faktor jadi ini kalau teman ekspor nanti saya ini kelihatan warna kuning caranya gimana kita buat logikannya dulu caranya yaitu adalah kita tinggal klik kanan dekat objek Hai terus pilih my quicks Oke jadi kita udah mempunyai save area save area tengah di Adbor kita jadi kalau teman bisa atur sini biar pas sama supaya tuh ke domen kita aja jadi besain lagi Hai soalnya sini ada logo besarnya disini ada logo setelah kiri ini adalah desain salah satu untuk marketplace ya dan kliknya yang udah saya buat Hai setelahnya nih logo perusahaan di sini nih Hai jadi ini logo ini enggak bakal ngepotong soalnya kita udah memberikan save area sini yang warna hijau ya nih hai 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 kesek aku jadi dulu kan aku tidur lebih gulanya biasanya ini bisa ditarik-tarik juga misalnya kalau belum dikunci tuh unlock with the fight nih jadi bisa dihapus juga cara ngapusnya kerennya Oke sekarang udah kelihatan area look white biar enggak ini kita pilih-pilih objek bisa atur kata diri ini bisa kita besarin lagi itu Oke ya gitu caranya membuat save area sangat gampang bukan sekarang ada juga nih save area buat logo biasanya tuh di salah satu marketplace di sini harus kosong soalnya biasanya disitu kan di besarnya sofit kopedia nanti ada otomatis di template website nya ini promo diskon nah sini sini di sini nanti di sudut yang paling kanan misalnya segera nya butuhnya segini nih jadi teman bisa tambahin lagi untuk save area nya sampai segini ini nanti akan ada di websitenya ternyata promo ongkir promo ini kan otomatis nah jadi ini harus dikosongin supaya ini pas jadi kita bikin tambah lagi untuk spare nya ini dibalikin lagi kayak tadi disutil klik kanan naik udah jadi kita dalam satu artwork ini lembaga kerja ini kita punya dua area satu save area desain satu save area yang harus dikosongin Oke sangat gampang bukan Oke jika ada pertanyaan yang belum jelas silahkan di komentar ya Ciao Waduh you 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 Terima kasih.